Rahasia Pemanggang Apa ku baik-baik saja? Jangan khawatir, biar ku bantu ya Wilk masuk, Tuan Brett Jadi kau ingin magang di pangkas rambut kami? Aku ingin menjadi pemangkas rambut hebat sepertimu, Tuan Brett Tapi maaf, kami tidak berencana untuk menambah lagi karyawan di sini Begitu ya Wilk, tolong bantu dia Siap, Tuan Brett Tuan Putri, kau tidak apa-apa Koe itu benar-benar putri Pesanan sudah penuh sampai tiga tahun ke depan Sepertinya sudah tidak ada tempat lagi Maaf, ya ampun, aku sudah buat kesalahan besar Kenapa aku harus melewatkan bakat besar yang ada pada dirimu? Apa? Menilai dari punggungmu, kau punya tubuh bagian bawah yang sangat khas Sangat kuat untuk seorang pemangkas Tubuh bagian bawah? Stamina seorang pemangkas harus penting Melihat tubuh bagian bawahmu, kau berdiri di atas kaki-mu sepanjang ini tanpa susah Kau bilang aku punya bakat Tentu saja, kalau begitu besok kau bisa mulai bekerja Terima kasih banyak Aku terlambat, tidak aku tidak boleh terlambat Hampir sampai Kau datang tepat waktu, itu namanya karyawan yang bertanggung jawab Wilk, nonake, aku mau keluar sebentar Tolong bersihkan cermin selagi aku pergi, ya Bersihkan sampai mengkilat Baiklah, akan kulakukan Jangan khawatir, Tuan Brad Aku harus membersihkannya dengan cermin sebelum Tuan Brad kembali Nona Cake, kau tidak membersihkan cermin dengan rajin Tuan Brad akan marah Oh iya, dia bilang cerminnya kotor, ya Ya ampun, kau memang pandai melihat tren terbaru Tentu saja, batu hari nanti kau akan jadi pemangkas rambusan hebat Tuan Wilk, biar aku saja yang membuang sampahnya Oh iya, kau yakin? Tentu saja, aku mengerjakan banyak hal hari ini dan ku rasa aku semakin pandai Siapa? Siapa yang melakukan ini padaku? Mobilku Kelihatannya sangat musuh, aku pikir itu sampah Tuan Putri, kau sudah selesai? Tuan Brad, hidupmu susah sekali harus berpergian menggunakan mobil tua seperti itu Jadi aku bawakan koleksi mobilku sendiri Kau boleh memilih salah satu kalau kau tidak keberhatan Mengakui kesalahan dan menepusnya itu adalah sifat pemangkas rambut yang baik Ini mobil yang benar-benar hebat Kau nyukainya Putri Cake Selamat, kau telah lulus dari magang ini dengan nilai tertinggi Mulai sekarang, kau adalah karyawan resmi di pangkas rambut roti Akhirnya Putri kita telah mendapatkan sertifikat yang dia inginkan Melayani Putri tidak sia-sia Tuan Brad, aku minta maaf, tapi ku rasa aku tidak bisa bekerja di sini Apa maksudmu dengan itu? Ayah bilang kalau aku bisa dapatkan sertifikat, maka dia akan membuka salon rambut untukku ke Lola Terima kasih untuk semuanya ya Bagaimana kalau tidak ada banyak pelanggan? Apa yang akan aku lakukan? Apa ini? Pangkas rambut roti, ku dengar Putri belajar keahlian mengatakan rambutnya di sana Jika Tuan Brad adalah guru Putri, dia pasti lebih hebat dari Putri Ayo kita ke sana saja, kita ke tempat cukur Tuan Brad Dia bahkan menggambarkan patahnya untuk kita Tuan Brad Ahli T Terima kasih Aku lelah sekali Wih, buatkan aku teh panas Siap Dia punya terlalu banyak jenis teh Kira-kira yang mana teh hitamnya ya Yang ini atau yang itu Sudahlah, teh dan air keduanya tidak ada bedanya kan? Tuan Brad, ini teh hitamu Terima kasih Ini bukan teh hitam, tapi teh hijau Hah? Teh hijau? Kau bahkan tidak bisa membedakan antara teh hitam dan teh hijau Coba saja kau rasakan sendiri Tapi aku rasa tidak ada bedanya Sampai besok ya Sampai ketemu besok, Tuan Brad Hei, Coko Apa teh hitam berbeda dengan teh hijau? Tentu saja berbeda Kenapa kau tanyakan? Tuan Brad minta teh hitam Tapi aku buatkan dia teh hijau Jadi dia sangat marah padaku Aku pikir semua teh sama Kau benar-benar tidak tahu tentang teh Teh itu penting dalam kehidupan sehari-hari Zaman dahulu ada yang bernama Glutinus Rice Cake Yang tahu cara membuat teh yang enak Dia menyajikan tehnya pada raja yang kebetulan pegemar teh Raja tersentuh karena rasa tehnya dan mengingatkan menjadi perdana menteri Jadi orang-orang bilang seni membuat teh itu sangatlah penting Wow, menurutmu Tuan Brad akan memujiku kalau aku bisa buat teh yang enak untuknya? Ya, aku rasa begitu Oh iya, karena aku tidak pintar melakukan sesuatu dan bersih-bersih Aku harus jadi pegawai yang ahli membuat teh agar dianggap oleh Tuan Brad Aku akan menjadi ahlinya teh Untuk membuat teh terbaik Pertama-tama aku harus rebus airnya Baiklah Perbandingannya adalah 1 banding 50 Tidak, 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 tidak Ini tidak benar Eh, ahlinya teh Baiklah, aku harus mempelajari ini dari ahli tehnya Selamat pagi, Tuan Brad Selamat pagi, Pak Choco Kenapa Wilk belum datang juga? Aku menemukan ini saat masuk ke ruang kantor Tuan Brad, aku akan pergi jauh dan cukup lama untuk menjadi ahli pembuat teh Aku mohon jangan cari aku Kenapa dia tidak pernah bisa fokus pada tugasnya? Halo, apa ada orang di sini? Apakah ahli membuat teh, Tuan Stimbun? Senang bertemu denganmu Namaku adalah Wil Maaf, tapi kami tidak menjual teh untuk orang luar Pergi sana Tuan, aku ke sini bukan untuk membeli daun, T Aku ke sini untuk belajar membuat teh darimu Aku mohon terima aku jadi muridmu Kau pikir siapa saja bisa masuk ke sini? Aku tidak menerima seorang murid Aku tidak akan meninggalkan tempat ini Sampai kau bilang iya, Tuan Stimbun Karena kau memaksa Baiklah, aku akan belajarimu semuanya Kalau kau bisa menghadapi pelatihan dasarku yang keras dan ketat kau berhasil Terima kasih, aku berjanjakan mempelajarinya Rasa murni secangkir teh berasal dari air yang murni Teh dibuat menggunakan butiran embun yang dikumpulkan di pagi hari Yang belum disertu oleh siapapun Lepaskan aroma segar Seakan-akan mengalami hujan di pagi hari Itu yang disebut teh hujan pertama Kau membutuhkan semangat Untuk membuat secangkir teh yang enak Karena tehnya menggambarkan siapa dirimu Kalau kau bisa berlutup di depan te konkretmu Maka kau akan berhasil Semuanya cacat-cacat Aku kehabisan nafas Ayo semangat Wil, kau melakukannya dengan baik. Kau sudah selesaikan pelatihan ini. Kau harus kembali ke tempatmu. Apa yang pembicarakan, Tuan? Bagaimana aku bisa membuat dasar tanpa dirimu, Tuan? Jangan khawatir. Aku sudah siapkan sesuatu untukmu. Ini dia. Apa ini? Ini bukan setelan teh biasa. Ini harta paling berharga keluarga simbun selama beberapa generasi. Tehnya yang berisi rahasia lagi dengan keluarga simbun. Kau benar. Aku memberikannya padamu karena kau sudah selesaikan pelatihan utama dengan baik. Terima kasih, Tuan. Harga pasaran aslinya, setelan teh ini 50 ribu dolar. Tapi aku akan berikan kau harga yang istimewa, 5 ribu dolar. 5 ribu dolar? Itu sama dengan gajiku tiga bulan. Astaga. Aku belum pernah melakukan ini pada siapapun. Aku akan berikan setelan sendok teh lain untukmu dengan gratis. Aku rasa aku sangat menyukaimu, murid. Setelan sendok gratis. Tuan, aku merasa sangat terhormat menjadi murid. Wil, kau dari mana saja? Apa yang kau pakai sini? Coko, agar aku bisa membuatnya terbaik untuk Tuan, Brad sekelilingku harus tenang dan tidak ada suaranya. Boleh duduk diam dulu. Aroma yang luar biasa. Aku bisa rasakan sejarah keluarga setimbun yang mengalir di seluruh tubuhku. Ah, betapa indahnya warna teh ini. Teh dari keluarga setimbun benar-benar istimewa. Aku harus mencobanya sebelum menyajikannya. Rasanya pahit sekali. Ini mustahil. Tidak mungkin tehnya sudah kandaluarsa. Tidak, bagaimana nirsa terjadi padaku? Teh dan air. Keduanya tidak ada bedanya. Rasanya sama saja saat kau meminumnya. Hacca. Aku sudah bekerja keras untuk belajar membuat teh. Ini benar-benar keterlaluan. Bahwa aroma apa ini? Aromanya yang sekali. Brad? Tuan, Brad, kau tidak boleh minum itu. Oh, teh ini. Aku mendengarin tikutan jatuh ke sungai. Seperti di London. Aku dalam masalah. Aku dalam masalah. Tuan Brad tak akan mengusirku. Wilk, ini rasanya luar biasa. Bagaimana cara kau membuatnya? Aku belum pernah membuat yang seperti ini. Tuan Brad? Luar biasa. Aku akan menamakannya teh susu kerajaan Royal Milk. Ah, bukan, bukan. Royal Wilk teh saja. Wah. Wilk, buatkan aku teh lagi. Aku mau Royal Wilk teh. Siap, Tuan. Gunting Ajaib Mungkin memang benar tidak ada yang membersihkan gudang ini dalam 10 tahun terakhir. Apa lama yang dibutuhkan untuk membersihkannya ya? Apa ini? Vidal Bangsun? Apa dia terkenal? Aku ingin tahu apa isinya. Astaga, ternyata cuma gunting. Padahal aku mengharapkan yang lebih baik dari ini. Wilk, aku butuh bantuanmu. Baiklah, aku ke sana. Wilk, tolong rapikan lambut pelanggan ini. Aku? Itu tidak sulit. Hanya potong stroberinya saja dan letakkan di atas kepalanya. Kau sudah memegang guntingnya. Bagaimana kalau aku melakukan kesalahan? Baiklah. Tenanglah, Wilk. Kau bisa melakukannya. Apa yang terjadi? Ini dia. Ini benar gaya yang aku bayangkan. Kau luar biasa. Bagaimana kau melakukannya? Kau luar biasa. Kau sempurna. Aku. Ma'am. Aku ingin anak itu yang menata rambutku. Aku adalah pemilik dari tempat ini. Biar aku yang urus semuanya ya. Bagaimana kau? Aku sudah mau kau. Aku ingin anak itu yang melakukannya. Hebat. Aku ingin dia menata rambutku. Permisi. Apa aku boleh tahu namamu? Sepertinya jiwa Vidal Pangsun itu sebenar-benar ada. Vidal Pangsun. Ah, ketemu. Vidal Pangsun adalah penata rambut paling hebat dalam sejarah. Dia membawa gunting misterius kemanapun dia pergi. Dan bahkan menata rambut Piraun. Dia telah menciptakan begitu banyak warisan. Mulai dari mengukir patung sping dan batu menggunakan gunting. Hingga membelah laut dengan guntingnya untuk membebaskan budak-budak musik. Ada rumor yang bilang dialah yang membagi satu benua menjadi beberapa bagian di awal dunia terbentuk. Wow, dia benar-benar legenda. Dengan gunting ini, aku bisa jadi penata rambut seperti Tuan Brad. Coko, selamat pagi. Will, apa yang terjadi kemarin? Apa? Tiba-tiba kau begitu handal dalam menata rambut. Semua pelanggan minta kau menata rambutnya. Kau tidak ingat. Ah, aku. Sekarang saatnya untuk membiarkan Will mengurus pelanggannya sendiri. Will bisa melakukannya dengan baik karena dia aku yang melatihnya. Dari apa yang aku perhatikan kemarin, Will sebenarnya melebihi kemampuanmu, Tuan Brad. Oh, tidak apa. Aku hanya beruntung, beruntung. Permisi, apa di sini tukang cukur jenius bekerja? Tentu saja, akulah tukang cukur jenius. Kau adalah tukang cukur jenius, Tuan Will. Benarkan. Tuan Will, bisakah kau menata rambutku? Pak, bisakah kau menata rambutku? Ya Tuhan, aku sungguh belum pernah merasa sekuas ini. Astaga, tidak kusangka kita punya tukang cukur jenius di kota kita. Will, 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 Will. Will, sedang sibuk sekarang. Tolong kau yang bersihkan, Tuan Brad. Jadi pertanyaan pertamaku, dari mana kau belajar tentang menata rambut? Aku mempelajari semuanya dari Tuan Brad. Oh, begitu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah... Cokok, aku sudah membersihkan kotoran saus. Kalau begitu, tolong bersihkan air kencingnya juga ya. Cokok! Kau luar biasa! Kau kelihatan hebat di setiap sudut. Mungkin karena susumu cukup segar? Terima kasih. Tuan Brad, toiletnya mampat lagi. Toilet ini selalu saja mampat. Gunting ini benar-benar ajaib. Gunting yang luar biasa. Hidupku berubah sepenuhnya pernah dengan kau. Will, ini waktunya untuk rekaman acara wawancara. Baiklah, aku akan segera ke sana. Dimana aku harus menyimpannya? Aku letakkan di sini saja. Will, ku doakan semoga berhasil. Terima kasih. Aku segera kembali. Will, pergi kemana? Dia pergi ke stasiun TV untuk merekam acara. Dan kalau kau sudah selesai membersihkan kamar mandi, selanjutnya kau bersihkan kantor direktur Will. Aku lelah sekali. Kenapa aku harus melakukan ini? Ini semua adalah salah satu pekerjaan, Will. Aku belum pernah melihat gunting ini sebelumnya. Gunting yang benar-benar 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 barang antik. Ini gunting tidak berguna. Permen Tavi! Tukarlah barang-barang tidak bergunamu dengan permen! Beli permennya! Hei penjual permen! Aku mau nukar permenmu dengan ini. Apa ini hanya barang bekas tidak berguna? Ini dia. Hanya satu? Satu itu sudah terlalu banyak untuk barang bekas seperti ini. Kau tahu? Rasanya enak sekali. Aduh, biar kupotong permennya dengan gunting ini. Ya ampun, ini tepat sekali seperti yang kubayangkan. Aku belum pernah melihat gunting seperti ini selama karirku sebagai penjual permen. Permen Tavi! Apa? Tuan Brad, bisa-bisanya kau lakukan ini pada aku! Menukar barang bekas dengan permen itu bukan kejahatan, kan? Masalahnya bukan permen itu. Gunting itu adalah gunting ajaibku. Jangan cek ibu gitu. Aku akan belikan gunting baru untukmu. Tidak, guntingnya tidak sama. Gunting itu adalah gunting ajaibku. Begitu yang dibuat oleh pengguna permen menjadi topik paling serah di kota kita. Aku akan mewawancari Tuan Twisted Brad, jenis yang menciptakan menara Eiffel besar ini. Hei Tuan, apa rahasia di balik kreasi menakjubkanmu ini? Tidak, ini hanyalah keahlianku yang biasa saja. Kenapa sosis ini? Pergilah, aku sekarang sedang sibuk. Sosis, sekarang aku sedang sibuk kita bermain nanti ya. Tidak ada yang peduli memberi makan sosis. Sosis, kau makan yang banyak ya. Ngomong-ngomong siapa yang akan mengantarnya jalan-jalan hari ini. Apa kau tidak lihat kalau aku sedang sibuk? Oh ya, kau saja yang mengantarnya. Tapi aku juga sibuk. Coko, maukah aku melakukannya? Kalian ini keterlaluan. Sosis, ayo kita pergi jalan-jalan. Sosis, apakah kau sedih? Semua orang sedang sibuk, jadi mengertilah. Walaupun begitu, mereka keterlaluan. Aku rasa aku harus melakukan sesuatu. Aku kebetulan lewat. Apakah aku boleh istirahat di sini? Silakan masuk. Apakah kau ingin minum, Tuan? Aku melihatnya. Apa? Apa kau merobek karton susumu ketika kau masih kecil? Dan susu yang ada di dalamnya sumpah. Orang suamu menangis di sampingmu. Aku mendengar mereka. Aku mendengar kedua orang tuamu menangis di beratau. Oh ya, kau benar. Tuan, bagaimana aku bisa tahu semuanya? Aku bisa melihat semuanya. Tuan, kalau Tuan berat bagaimana aku melihat sesuatu juga? Aku bisa melihat. Melihat panggung. Sebuah panggung. Sebuah panggung. Oh tidak. Sinar lampunya terlalu silau bagiku. Sebuah orang bertepuk tangan. Mereka tidak pernah berhenti. Tuan, bagaimana aku bisa tahu kalau Tuan Brad adalah seorang aktor aktu mudanya? Tuan Roti Gismis itu sangat terkenal. Dia orang yang berhasil mendebak lahiran kegelapan goya anjing peliharaan ratu. Dan juga dia bisa mendebak jenis kelamin yang ternyata laki-laki. Dan dia bahkan menjelat sebagai bintang tamu di acara televisi Hus Deathbreak. Aku melihatnya. Aku melihatnya. Aku melihat sesuatu yang menakjubkan. Aku bisa melihat masa depan. Apa yang terjadi dengan majikannya? Aku melihat pemiliknya. Pemiliknya tinggal di istana menara. Istana menara? Rumah itu penuh dengan perhiasan. Lemari pakaian penuh dengan pakaian mahal. Dan aku melihat lobster dan stick di meja makan. Dan segala macam makanan. Pemilik sosis. Apakah itu benar? Aku melihatnya melihat dengan mataku. Sosis, waktunya makan. Joko, apa yang kau lakukan? Kenapa kau memberi makan sosis dengan kibal? Kenapa tiba-tiba begini? Penyatang peliharaan seperti sosis harusnya hanya makan daging kualitas dan baik. Hai sosis, ini makanan organikmu. Ini hanya untukmu. Hei sosis, kau mau kemana? Oho, sosis kau di sini? Kemarilah sayang. Aku akan menyiapkan daging yang lezat ini untukmu. Makanlah. Tuan Brett, sosis tidak mau untuk makan daging yang kuberikan. Teroboh sekali kau mau memberikan daging itu. Dia tidak akan makan sedikitpun. Sosis, ayo makan ini ya. Ayo. Sosis, apa kita akan pergi berjalan-jalan? Tada! Ini adalah pakaian barumu. Aku tidak akan biarkan kakimu kotor karena lumpur. Ini dia, sepatu olahraga terbaru. Eh, Tuan Brett, apa yang kau lakukan? Kakinya bisa saja terkirir nanti. Itu berbahaya, kan? Apa yang kau bicarakan? Ini tidak mungkin. Tada! Aku membeli kereta bayi ini hanya untukmu. Sosis, ayo kita jalan-jalan dengan stroller yang nyaman ini ya. Sosis, apa kita akan mandi setelah berjalan-jalan? Tada! Ini adalah sabun mandi gelubung terakhir. Aku harus disusukan tiga bulan gaju untuk memberikan ini untukmu. Jangan bilang padaku kau akan memandikannya dengan sabun itu. Itu tidak bagus. Sangat menggelikan. Ayo, Sosis. Hei, Tuan Brett. Kau akan membawanya ke mana? Mulai saran kau akan mandi bersamaku. Apa ini? Ini dibuat oleh ahli pembuat pemandian air panas yang agung. Ini hanya untuk Sosis. Mulai sekarang dia akan mandi bersamaku. Halo semuanya. Aku hanya mampir mengucapkan halo. Tuan, aku telah merawat Sosis dengan baik. Sosis aku majikanmu, bukan? Ya kan? Kok ini bicara apa? Akulah pemiliknya. Tapi aku sudah membawanya kembali. Itu membuat aku menjadi pemiliknya. Tapi aku yang sudah menyetujuinya, kan? Terima kasih ya. Berkat bantuanmu, Tuan Brett dan Wilk merawat Sosis dengan baik. Tidak masalah. Aku hanya melakukan tugasku. Nah, ini bayaranmu. Hubungnya aku lain waktu. Kapanpun kau membutuhkanku. Rencana Keripik Kentang Tidak! Ya Tuhan, apa ini? Rambutku terlihat aneh. Ini sangat memalukan. Aku tidak percaya. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Nyonya! Nyonya! Sih, aku dengar penantar rambut ini jenius. Dia mendapat penghargaan tiga bintang dari Museli. Ini aneh. Kenapa Barbershop Brett bisa melakukannya? Wilk! Wilk, sudah berapa kali kugila. Kenapa kau melakukan kesalahan yang sama? Tidak, itu. Tuan Brett memarahi pegawainya di depan pelanggan. Kau sudah melakukan kerja yang bagus. Kau memang karyawan teladan. Apa? Kerjamu selalu bagus. Bahkan Tuan Brett yang galak dan teliti memberinya pujian. Pasti dia bekerja dengan sangat baik. Kalau begitu, tentu saja aku tidak akan menyanyiakan bakatnya. Ada apa dengan dia? Sedihkan sekalian. Tuan Brett, sampai jumpa. Aku segera pulang agar bisa bermain game bersama Chis. Hei, Wilk. Oh, pemilik Barbershop Master Potato Chips. Itu benar. Bisakah kita bicara sebentar? Bicara sebentar? Wilk, apakah kau pernah berpikir untuk bekerja di tempatku? Bekerja di tempatmu, Tuan? Tidak, kan? Ayolah, coba pikirkan lagi. Kau akan kugaji dua kali lipat jika bekerja di tempatku. Dua kali lipat? Tidak hanya itu. Kebutuhan hidup, kesejahteraan, dan segala macam liburan. Aku rasa aku tidak bisa. Aku suka bekerja dengan Tuan Brett di Barbershop-nya. Karena itu aku tidak akan bekerja denganmu, Tuan. Sampai jumpa. Hmm, bukan hanya luar biasa, tapi dia setia juga, ya. Sekarang aku menjadi lebih menginginkannya. Walaupun aku sangat suka uang, tapi aku tidak mungkin mengkhianati Tuan Brett. Halo, Mi. Ini pemilik rumah. Kapan kau bisa membayar sewa? Ini sudah sebulan. Aku minta maaf. Silakan pergi jika kau tidak bisa membayar sewa akhir minggu ini. Eh, baik. Ya, halo. Hah? Ibu butuh operasi dan kau kekurangan uang. Baiklah, aku akan segera kirim uangnya, ya. Oh, tidak. Aku belum membayar tagihan listrik. Ada tagihan air dan tagihan gas. Hmm. Hmm? Halo, apa ini Tuan Potato Chips? Tuan Brett, Wilk meninggalkan surat untukmu pagi ini. Apa yang ia katakan? Dia bilang dia berhenti hari ini. Hmm, baik. Kalau begitu kita mulai kerja. Hahaha. Aku akan merekrut pegawai ku sendiri satu hari nanti. Aku harus menjaganya dengan baik. Tapi kenapa dia belum datang juga? Tuan Potato Chips! Maafkan aku, aku terlambat. Dengar, Wilk. Kenapa kau terlambat di hari pertama bekerja? Bagaimana? Karena toko potato chips lebih jauh dibanding barbershop Tuan Brett. Jadi butuh waktu yang lebih lama. Rumahmu jauh dari sini. Ah, itu masalah. Tunggu sebentar. Apa ini? Apa ini? Sebuah limosin mewah untukmu. Mulai sekarang kau berangkat bekerja dengan ini. Wah, terima kasih banyak. Juga supirnya akan menjemputmu dari rumah. Baiklah, kita akan mulai dari mana? Baiklah, kau ingin aku bersihkan yang mana dulu? Hah? Tidak, tidak. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan menyanyiakan bakatmu ini. Hah, ini. Gunakan ini untuk menata rambut. Aku? Menata rambut? Apa kau yakin? Tentu saja. Ayo, Wilk. Tunjukkan padaku kemampuanmu. Ayo, cepat. Kita kedatangan pelanggan. Apa yang harus aku lakukan? Aku belum pernah menata rambut. Lakukan saja lah. Apa yang kau lakukan pada rambutku? Aku tidak akan pernah datang lagi. Kan, nona. Wilk, kenapa kau lakukan itu? Ini hari pertama aku bekerja di tanganku, masih kak. Kenapa? Tanganmu kaku. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Tuan, tuan putak dan chips untuk apa ini? Kenapa kau bertanya? Aku panggil mereka untuk melemaskan ototmu. Kalau kau sudah baikkan, kau boleh bekerja lagi. Terima kasih banyak. Ponselku rusak, tidak bisa dipakai lagi. Handphone-mu rusak? Kau bisa pakai punyaku. Wow, terima kasih. Aku lapar. Apa kau lapar? Ayo, kita beli sesuatu. Silahkan. Suci seharusnya dimakan di restoran Jepang asli. Terima kasih untuk makanannya. Aku merasa ngantuk setelah makan. Mengantuk? Tidurlah di tempat tidur ini jika kau mengantuk. Wah, terima kasih banyak. Ini menggelikan. Apa dia benar pegawai yang hebat, ya? Hei, Wilk. Ya? Aku akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Tolong jaga tokoku. Aku akan segera kembali. Baiklah. Apa yang harus kulakukan jika tidak ada pelanggan? Ah, istirahat saja. Aku tidak ada masalah dengan hal itu. Bolehkah aku undang teman-temanku untuk datang ke sini? Dia ingin melihatku. Hmm, baiklah. Itu tidak masalah. Wow, terima kasih. Jangan khawatir. Jangan lupa promosikan tempat kita pada teman-temanmu. Baik, Tuan. Senang ada yang menjaga tokoku. Aku tidak perlu khawatir sama sekali. Oh, selamat lagi. Aku yakin hasilnya agak sama. Oh, ya benar. Tanganku sakit sekali hingga rasanya aku sekarat. Kita main sekali lagi, ya. Kalian pikir apa yang sudah kalian lakukan? Tuan Potato Chips, Anda sudah kembali? Wilk, apa yang terjadi? Astaga, kenapa salonnya jadi berantakan? Tuan Master Potato Chips, Anda bilang aku boleh mengundang temanku. Jadi, aku undang mereka. Tidak, tapi sosial bilang dia ingin datang juga. Jadi, aku mengajaknya. Dan aku pikir menyenangkan jika chokok juga datang. Ah, dan pijat rapisnya. Aku berteman baik dengan dia sejak hari ini, jadi... Aku tidak pijat! Aku tidak tahan lagi! Brad, jelaskan apa yang terjadi dengan Wilk. Aku tidak mengerti yang kau katakan. Kau tidak mengerti. Dengar, salon kami jadi berantakan karena Wilk. Ah, aku ingin tahu kemana dia pergi. Jadi, dia pergi ke tempatmu. Ini semua salahmu kau, Brad, yang menyebalkan. Kau harus mengambilnya kembali. Kau yang membawanya pergi, kan? Semoga berhasil. Kau bisa mengatasi ini. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tuan Prerat! Aku tukung pengkohong. Kenapa kau menyalakanku? Mereka berkelahi. Apa karena aku? Kembalikan Wilku. Barberso kami tidak bisa jalan tanpaannya. Relakan saja dia. Aku tidak bisa lepaskan pegawai seperti itu. Pergi dari tempatku. Oh memang kau melakukan kesalah. Kau bisa mengambil choco tapi jangan Wil. Kau tidak bisa melakukan apa-apa. Tuan Potato Chips. Aku tahu aku sudah bersikap baik kepada aku. Tapi Tuan Potato aku tidak menyukai kekerasan. Aku tidak bisa bekerja dengan pria sepertimu. Aku tidak bisa. Tolong maafkan aku. Tidak. Tuan Brad kau tidak apa-apa. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi Tuan Brad. Tuan Brad. Seperti biasa tidak ada pelanggan sama sekali. Wih. Kerjakan dengan benar. Ku bilang kerjakan dengan benar. Tuan berantuk maafkan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak terlalu buruk bagiku. Ambilkan aku benda itu sekarang. Iya. Siap Tuan. KUETAR KESEPIAN KUETAR KESEPIAN KUETAR KESEPIAN Memangnya acara apa? Tuan Brad. Apakah kau belum pernah mendengar? Tuan Patisier mengumpulkan penata rambut dan melakukan tata reas untuk roti-roti yang mengalami keminderan. Hmm. Tapi penampilan para penata rambut itu biasa saja. Oh ya, Bos. Kau dapat surat dari stasiun penyiaran. Hmm. Kami mengundang Anda ke acara dekorasi realita. Master Patisier. Wah! Tuan Patisier! Tuan, ayo kita lakukan. Aku mohon. Aku tidak punya waktu untuk ini. Lebih banyak melayani, lebih banyak pelanggan yang datang. Para penata rambut yang berhasil selesaikan misi akan diberi hadiah mobil balap modal terbaru. Huh? Cokoh, apa isi undangannya? Kapan dan dimana syutingnya? Kau hanya perlu datang ke studio siaran sebelum tanggal 10 hari Selasa nanti. Hmm. Setelah aku pikir-pikir, aku tidak sopan kalau menolak mereka, kan? Wah! Tuan kok ikut? Sosis, ayo kita buat sepanduk untuk Tuan! Huh? 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 Tuan yang tidak diduga. Kisah yang menyentuh akan membuatmu menangis. Aku adalah Croissant! Pembawa acara Tatarius terbesar dalam sejarah Master Petitier! Para hadir, apakah kau tahu betapa sedihnya roti isi kacang merah? Walau terlihat menyedihkan, ini kisah yang nyata kita hari ini. Silahkan naik ke panggung Tuan Tuan! Tuan Tart, apa yang mengganggumu? Eh, aku, aku tidak punya krim kustart untuk mengisi kepalaku. Oh tidak, aku tidak percaya ini sebuah Tart tanpa isi. Apa benar? Ya ampun, mana mungkin Tart disebut Tart tanpa krimnya. Iya, seharusnya dia memakai krim vanila, kan? Sudah, seperti ini sejak aku lahir dulu. Ini? Sepertinya yang ini, tidak bisa digunakan. Coba sebentar. Wah, coba lihat ini. Lihatannya legat. Lihat warnanya, benar-benar indah. Anak malang. Hadeh saja, aku bisa hidup seperti hidangan penutup normal sehari saja. Ini benar-benar memilukan hatiku peri setiap kali memikirkan kisah Tragi Tart. Tapi jangan khawatir, para hadirin. Kami Master Petitius telah mengundang para pemangkas terbaik di kota untuk mengubah hati Tart yang patah. Wah. Jangan pernah berurusan dengan orang ini. Tuan Brent. 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 Lihatannya dengan krim kastel. Tuan Brent. Dan setelah itu, baru dia akan terlihat istimewa. Oh begitu. Kita nantikan penampilan dari Tuan Brent. Tuan Brent sedang membuat krim kastel. Oh. Oh, lihat. Cara dia mengocok krimnya. Kahlian seperti itu hanya bisa dilakukan seorang veteran. Luar biasa. Lihatlah. Kepala tarz dipenuhi dengan krim. Luar biasa cepatnya. Benar-benar luar biasa. Tuan Brad memang pemakas rambut terbaik di dunia. Kau lihat itu? Bagaimana dia mengirisnya? Aku belum pernah melihat gerakan seperti itu. Oh, ya ampun. Hebat. Benar-benar perubahan yang mengejutkan. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Tuan Brad. Selanjutnya, kita akan ambilkan cermin. Apa kau puas? Tentu saja. Ini luar biasa. Tarpuas dengan perubahannya. Baiklah, para hadirin. Bagaimana kalau kita panggil saudara tarkeluar? Kita bersaudara. Sekarang kita semua terlihat sama. Oh, ya ampun. Oh, ya ampun. Kalian melakukan itu untukku. Perubahan yang tidak diharapkan. Benar-benar mengejutkan. Mereka mengubah kepala mereka. Sekarang aku tidak perlu. Semua ini. Kenapa kau melakukan itu? Aku sudah berusaha keras. Kami tahu kau sangat tersiksa. Hati kita akan selalu bersama selamanya. Tidak mungkin. Berani sekali dia membuang krimku. Tuan Brad, sayangnya kau gagal menjalankan misi dan tidak akan terima hadiah mobil balap dari kamu. Apa kau bilang? Bisa-bisanya kau berbuat ini padaku. Anak itu yang menolak rancanganku. Berarti Tuan Brad sangat tersentuh juga. Baiklah kalau begitu, selamat malam dan sampai bertemu lagi. Kenapa mereka melakukan ini? Tuan Brad, kau mendapat surat lagi dari Master Patissar? Aku tidak mau membicarakan soal itu lagi. Aku tidak mau menerima undanganmu lagi. Aku tidak ingin ikut acara murah. Joko, jaga toko dengan baik. Orang-orang ini sudah terlalu. Joko, ayo tersenyum. Tidak ada yang lucu di sini. Kenapa harus tersenyum? Pokoknya tersenyum. Seperti itu tidak boleh. Aku sakit, Tuan Brad. Apa yang kau lakukan? Hari ini adalah hari penilaian UMKM Bahagia. Aku tidak mau ngacokannya. Halo, aku dari Balai Kota Roti. Selamat datang. Selamat datang di pangkas rambut rotiku. Kondisi kebersihan, Tuan Brad, kau lulus semua bagian kecuali tingkat kebahagiaan karyawan. Kami harus mengurangi nilainmu. Apa maksudmu? Karyawanku semuanya bahagia. Mereka bahagia. Wanita ini sama sekali tidak terlihat bahagia. Sayangnya kau tidak memenuhi syarat untuk masuk daftar UMKM Bahagia bulan ini. Karena itu kau tidak akan dapat subsidi. Aku pergi. Tunggu. Tunggu. Wanita ini aku tidak akan berikan bonus lagi. Ini semua salahmu. Kita tidak dipilih sebagai UMKM Bahagia selama lima tahun berturut-turut. Kenapa kau tidak terlihat bahagia? Mungkin dengan wajah kau nyokis seperti ini. Dia terlihat seperti orang konyol. Kenapa? Kenapa kau tidak tertawa juga? Tuan Brad, biar aku coba ya. Aku yakin kau tidak akan tahan ini. Coko, rasanya geli bukan tertawa. Kenapa Coko tidak bisa tertawa? Siapa yang bisa membuat dia tertawa, aku akan beri uang makan. Sudah dibuat seimbara. Kenapa belum ada yang datang juga, Wilk? Coba kau lihat di luar. Tapi menurutku, tidak akan ada yang bisa membuat Coko senang, Tuan. Kalau bisa membuat Coko senang, apa aku dapat tujuh dolar? Tujuh dolar, itu banyak sekali. Itu uang makan siangku. Baiklah, para hadirin sekalian. Dengan hadiah utama sebesar tujuh dolar, mari kita mulai lomba membuat Coko senang. Ayo semuanya tepuk tangan. Perkenalkan peserta pertama. Dia mempunyai bau yang menyengat, tapi tetap bersahaja. Si kecil dari kota roti, cheese. Coko, aku sudah siapkan senjata besar yang pasti akan membuatku tertawa. Apa dia memakai ponsel pintar kepada Coko? Aku juga ingin tunjukkan episode terakhir konser komedi. Acara lawak terkenal itu. Tadinya aku yakin sekali kalau Coko akan tertawa. Lihat, bagaimana? Lucu kan? Sangat lucu kan? Tidak, sama sekali tidak lucu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Konser komedi tidak lucu. Mereka lucu sekali. Sayangnya peserta pertama telah jatuh dalam tantangan ini. Sekarang, serta kita berikutnya. Pria yang membuat semua perempuan meleleh. Pria paling anggun di kota, Mantega. Wah, kau mempesona. Ya ampun, dia benar-benar sempurna. Dia benar-benar sempurna. Halo, Coko. Namaku Butter. Coko, aku bisa menebak golongan darahmu. Golongan darahmu cantik. Coko, kau benar-benar seorang pencuri. Karena kau sudah mencuri hatiku. Aku benarkan. Coko, apa kau cium sesuatu? Hatiku terbakar ketika melihatmu. Boleh aku meninjam hatimu? Aku berjanji akan menjaganya. Lama-lamanya. Aku berjanji. Ini benar-benar menjagalkan. Sayangnya peserta kedua kita juga gagal. Kenapa kau berpikiran Coko akan menyukai itu? Baiklah, peserta kita berikutnya adalah... Minggir. Sekarang, pilihanku. Dan hadiah itu akan jadi milikku. Hei, ayo senyum. Senyum sekarang juga. Aku bilang senyum. Apa yang kau lakukan? Lucu. Apa aku terlihat menggelikan? Ini, rasakan. Kalian semua menertawakanku. Akanku beri pelajaran kalian. Apas kataku. Kenapa aku ditangkap? Peserta ketiga kita juga gagal lagi. Tapi, lomba belum berakhir. Bagaimana kalau kita undang peserta berikutnya ke atas panggung? Kita bahkan tidak bisa menemukan satu orang pun yang bisa buat dia tertawa. Tuan Brett, aku rasa sangat sulit membuatnya senang. Bagaimana kalau kita akhiri saja lomba ini tanpa pemenangnya, ya? Halo semuanya. Ini paketmu. Apa kau nona Coko? Tuan Brett, Coko tersenyum sekarang. Silakan, kawan-kawan. Pengantar barang membuat Coko tersenyum. Aku tidak percaya pengantar barang itu yang membuat Coko tertawa. Para hadirin sekalian. Pemenang kontes membuat Coko senang yang pertama adalah... Tuan Pengantar Barang. Sebat, sebat. Selamat. Hadiah uang ini akan jadi milikmu. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Natalnya Sosis Halo Cis, kita nonton Dona Trenjer bersama ya. Edisi khusus Natal akan dirilis besok. Baiklah, sampai ketemu ya. Tuan Brett, apa yang akan kulakukan di hari Natal? Aku akan pergi ke acara pesta perkumpulan tukang cukur. Wow, perkumpulan tukang cukur. Aku yakin mereka hanya mengundang tukang-tukang cukur terbaik di kota ini. Aku rasa tidak, kota atau cip juga diundang. Hmm, apa yang harus kubawa ke sana? Aku harus beli sesuatu yang tidak biasa dibeli di kota atau cip. Hah, tidak ada yang bagus juga di sini. Coko, ada apa? Aku membeli gaun untuk pesa Natal yang akan kuhadiri. Tapi yang ada di sini semuanya jelek. Hmm, masalahnya bukan gaun. Kalau kau punya penampilan sempurna seperti aku, kau pasti akan cantik dengan gaun apapun. Ah, iya, kau benar. Eh, Sosis, apa yang kau lakukan di hari Natal? Oh, iya. Karena Sosis tinggal di tempat cukur, kau akan menghabiskan Natal sendirian, ya. Rasanya itu sangat membosankan, ya. Aku pergi dulu. Selamat menikmati hari bahagia kalian. Selamat Natal semuanya. Sosis, jadi anjing yang pintar, ya. Selamat Natal. Jangan lupa makan biskuitmu, ya. Tidak. 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 Apa ada orang? Aku hanya lewat. Bisa kau buka pintunya? Oh, Sosage yang manis. Aku krimbreed santa. Ya, masalahnya kakinya kukirinderku patah. Apakah kau punya perban? Aku ucapkan terima kasih banyak. Tapi dia tidak akan bisa menarik kereta luncurku. Dengan kaki yang patah, apa yang harus kulakukan? Ada begitu banyak anak-anak yang menunggu hadiahku. Dan tidak akan ada yang mendapatkan hadiah dari santa tahun ini. Ini akan jadi Natal yang sedih dan murah bagi semuanya. Aku yakin. Kau? Apa kau yakin? Menarik kereta luncur santa tidak mudah, kau tahu? Kau benar-benar tidak perlu melakukannya. Tapi aku ucapkan terima kasih banyak. Saus tomatnya bersinar dalam gelap. Saus tomatnya akan terangi jalanmu. Baiklah, ayo kita jalan. Apa kau siap? Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ya, pria ini bernama Brett. Dia tukang cukur. Aku rasa gunting adalah hadiah yang sempurna untuknya. Wow, dia sudah punya gunting bermerak. Luar biasa. Lalu apa yang harus ku hadiahkan padanya? Oh, Tuan Brett membutuhkan sebotol jus anggur pesta, ya? Nona muda manis seperti Coko, pasti akan suka boneka beruah. Oh, begitu. Nona Coko lebih suka gaun daripada boneka, ya? Wilk, why? Pemuda, baik hati, penuh kasih sayang, tapi tidak terlalu pintar. Aku akan berikan ensiklopedia, semoga kau belajar. Oh, ho, jadi begitu. Wilk lebih suka DVD Donut Rangers daripada buku. Terima kasih sudah beritahu. Meow. Meow. Hmm. Hmm, kau sembuh dengan cepat. Kau bisa terbang atau tidak? Dengar, nak. Kau benar-benar membantuku. Aku bisa membagikan hadiah kepada yang lain. Meow. Meow. Aku sudah lakukan tugasmu dengan baik, jadi akan kukabulkan apa yang kau inginkan. Katakan. Beritahu aku, sayang, apa yang kau inginkan. Jadi itu akan kukabulkan. Wah, tidak tahu. Asik. Hai, Cis. Aku mendapatkan DVD Donut Rangers dari Sintar kelas. Wah, luar biasa. DVD-nya kelihatannya menarik. Benar. Aku sangat terkejut karena ini. Bagaimana kita harus menontonnya, ya? Ah, Sosis sendiri yang di tempat cukur. Bagaimana kalau kita menonton DVD-nya di tempat cukur saja? Tentu saja. Sosis! Ah? Rasanya geli. Cokok, kenapa kau di sini? Aku mengkhawatirkan Sosis. Maksudku, pesannya telah dibatalkan, jadi aku pulang. Bagaimana denganmu? Kenapa kau ada di sini? Aku mengkhawatirkan Sosis, jadi aku datang ke sini untuk menemuinya. Sosis, aku datang. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami mau khawatirkan Sosis, jadi kami datang. Bagaimana denganmu, Tuan Brad? Aku datang untuk memeriksa pajak akhir tahun. Apa yang kau pegang itu, ha? Oh, ini. Ini DVD Donut Ranger. Ayo kita tonton bersama-sama. Aku bawa biskuit. Ayo kita makan sama-sama. Ayo kita minum jus anggur ini bersama-sama. Ya ampun, kau kenapa, Tuan Brad? Kau benar-benar murah hati hari ini. Apa? Dasar anak-anak, memangnya ada yang aneh dengan aku. Ini luar biasa ya. Kita merayakan Natal bersama-sama di tempat cukur. Ya, ini benar-benar tidak seperti biasa. Yang paling aku inginkan adalah merayakan Natal bersama Tuan Brad, Will, dan juga Cokong. Oh, begitu. Jadi itu keinginanmu. Baiklah, tidak jadi masalah. Iya, meskipun tidak biasa, aku sangat senang di hari Natal ini. Karena kalian semua mari bersulang. Selamat Natal untuk semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal. Pelanggan Pengamis Tidak. Seperti yang aku alami. Ya ampun, Nyonya. Rindikus bilang target berikutnya Brad Barbershop. Kalau mereka dapat bintang nol, mereka harus menutup toko mereka juga. Ya ampun, benarkah? Tuan Brad? Ya ampun, Tuan Brad? Kenapa pagi-pagi berteriak-teriak? Aku dengar Michelin akan datang mengamati toko kita. Aku bintangnya datang juga. Tapi, Michelin itu apa ya? Michelin itu majalah penata rambut terbaik di Bakery Town. Seseorang anda kenal sebagai tukang cukur terbaik kalau dia menempatkan tiga bintang. Tapi kebanyakan penata rambut mendapatkan melalui bintang dan langsung bangkut. Cukur, beritahu kapan keripik Mufin datang ke tempat cukur kita sekarang. Prinsip mereka memeriksa toko tanpa pemberitahuan. Tapi biasanya mengunjungi toko jam 12 siang hari Rabu. Hari ini adalah tanggal 13. Hari ini saatnya! Jadi ini Brad Barbershop. Aku dengar tukang cukur di sini sangat luar biasa. Aku akan mencobanya. Permisi. Tuan Brad, kau tidak apa-apa. Kau kelihatan gugup. Tidak mungkin. Hanya yang tidak kompeten yang akan merasa gugup. Permisi. Cukup! Jangan bilang dia orangnya. Tidak heran orang-orang bilang ini majalah terbaik dunia. Ini sama sekali tidak mudah. Mari, Pak. Silakan. Halo, silakan duduk. Wil, tolong sajikan minuman dingin untuk Tuan ini. Baiklah. Silakan diminum. Aku ke sini untuk menata rambutku. Apa Tuan Brad ada? Dia sedang menata rambut pelanggan penting. Jadi, silakan duduk dan tunggu sebentar, ya. Ya. Oh, baiklah. Sekarang kita lihat apa yang bisa dilakukan. Ini mengerikan. Tukang cukur mana yang bisa melakukan dalam keadaan seperti ini? Tuan Brad, kau tidak apa-apa. Tentu saja. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Wah, pahlawanku seperti yang kuduga. Tuan Brad, bukan kau melepaskannya satu demi satu itu membuang-buang waktu. Pendapat rendahan sekali. Beraninya kau menilai seni dengan waktu. Aku harus berhati-hati agar tidak melukai kepalanya. Hah? Itu sangat berarti. Sudah selesai. Wah, Tuan Brad, kepalanya begitu bersih dan mengkilap sekarang. Bagaimana kalau kita lanjutkan ke tahap berikut? Ampun, ini sudah jam lima. Tuan Brad, kapan kau selesai mengurus rambutnya? Sebentar lagi tutup. Aku tidak bisa menunggu lama. Apa yang kau bicarakan? Ini bahkan belum menggunakan 10% kekuatanku. Yang benar saja. Apa alasan sebenarnya untuk menghabiskan begitu banyak usaha dan waktu untuk pengemis biasa? Apa? Menghabiskan banyak waktu untuk pengemis biasa? Setiap orang layak mendapatkan pelayanan yang sama di depan gunting, biarpun dia seorang pengemis atau anggota kerajaan. Dia karakter yang sangat mulia. Ada yang istimewa dengan pria ini. Wow, luar biasa. Papa pengemis terlihat seperti orang baru sekarang. Tuan Brad, kau memang benar-benar yang terbaik. Jangan memuji seperti itu, Witt. Kau tahu kemampuanku lebih dari ini, kan? Aku tidak percaya. Apa ini pengemis yang tadi? Dia kelihatan luar biasa. Dia berusaha begitu keras untuk menata rambutnya. Baiklah, sekarang giliranmu. Kalau kau ingin menginginkan perubahan yang artistik dan lengkap, ayo majulah. Tidak apa-apa. Itu tidak perlu. Aku sudah dapatkan yang kubutuhkan. Aku sangat tersentuh denganmu. Siapalah aku yang berhak menilaimu? Aku sudah banyak belajar darimu hari ini, Tuan Brad. Terima kasih banyak. Pak, Anda menjatuhkan ini. Tuan Brad, kita dalam masalah besar. Aku tidak percaya ini. Lalu siapa pria yang di sana? Malam ini, aku sudah mengalami sesuatu yang luar biasa di Brad Barbershop. Kau ini siapa sebenarnya? Aku, pengemis yang lewat di tempat cukurmu. Jiwa senimannya yang amat cermat melindungi kulit kepala pelanggannya dari kerusakan. Sikapnya yang begitu luhur membuat dia melayani pengemis dengan sebaik mungkin. Kenapa kau datang ke toko kami? Aku hanya mau menumpang ke toilet. Kalau begitu, kenapa kau tidak bilang? Kau sendiri yang minta aku duduk tanpa alasan. Aku sangat ketakutan karenamu. Walaupun Brad Barbershop terlihat kumuh dan punuh. Sebagai kritikus, aku menjaminnya. Aku hilangkan penanggan karena dirimu. Sekarang cepat bayar aku. Kenapa aku harus membayarmu? Siapa yang menyuruhmu menantar aku? Tuan Brad, aku tidak mau membayar. Untuk sementara ini, Tuan Brad adalah tukang cukur terbaik di Bakery Tung. Dengan ini aku mengekspresikan rasa hormatku yang paling dalam. Pegawai Terbaik Wilk, Joko. Ayah, Tuan. Sekarang waktunya. Besok adalah hari di mana kita akan memilih pegawai terbaik di tempatku ini. Pegawai terbaik? Ya, pegawai terbaik adalah orang yang sudah menunjukkan hasil kerja terbaik di Babershopku. Dan sejauh ini yang menjadi pegawai terbaik adalah selalu cukup. Karena aku satu-satunya pegawai di sini. Itu benar. Tapi mulai sekarang, ini akan menjadi kompetisi yang adil. Antara kedua pegawai ku, pemandangnya akan mendapat kehormatan. Dipajang fotonya dalam bingka ini selama satu bulan. Dan bukan itu saja. Pegawai terbaik juga akan mendapatkan hadiah dariku. Hadiah? Apa itu? Hadiahnya adalah makan malam istimewa denganku, Tuan Brett. Makan malam istimewa dengan Tuan Brett. Wow, Wilk akan makan dengan Tuan Brett. Hanya mereka berdua. Wah, dia pasti pegawai yang sangat hebat. Kalau begitu kalian harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkan kehormatan sebagai pegawai terbaik. Baik, Tuan Brett. Aku pulang. Sampai jumpa, Tuan Brett. Baik. Nanti hati-hati di jalan ya. Ya. Semoga tidur dengan nyanyak. Tolong jangan jatuh sakit ya. Aku mengerti. Sudah sangat berjuang. Wilk, apakah kau benar-benar ingin menjadi karyawan terbaik? Tentu saja. Bagaimana denganmu, Choco? Aku? Aku sama sekali tidak tertarik. Makan malam istimewa dengan Tuan Brett. Aku bahkan tidak ingin membayangkannya. Kenapa kau bersikap begitu? Ngomong-ngomong, aku tidak akan melakukan apa-apa besok, Wilk. Bekerja keras dan pastikan kau terpilih jadi pegawai terbaik. Ngerti? Baiklah, Choco. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik agar menjadi pegawai terbaik. Hari ini hari penyelan untuk menjadi pegawai terbaik. Aku harus menjadi yang terbaik. Ayo, 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 ayo. Langkah pertama untuk menjadi pegawai terbaik. Beri salam dengan baik pada atasanmu dengan keras dan lantang. Halo, Tuan Brett. Selamat pagi untukmu. Siapa yang berteriak tengah malam begini? Apakah Anda tidurnya nyaksa malam? Ya ampun. Haruskah aku membersihkan toko sebelum Tuan Brett datang? Kalau aku lakukan... Bagus sekali, Wilk. Kau satu-satunya orang yang tepat untuk dipanjang fotonya sih. Bagus sekali. Aku akan mulai bersihkan sekarang. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Selesai. Sekarang aku harus membuang sampah. Bagus sekali, Coko. Toko ini menjadi bersih dan bersinar. Itu bagus. Tuan Brett, bukan aku yang melakukannya. Kerja yang bagus. Kau mendapat penghargaan pegawai terbaik. Kau terlambat lagi, Wilk. Belajarlah dari Coko. Tuan, ini tidak seperti yang Anda kira. Mulailah sekarang bekerja. Tuan Brett. Apa Tuan Brett akan merasa senang jika aku bersihkan sekitar ruangannya, ya? Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Satu, dua, satu, dua. Wah, pegawaimu semangat sekali bekerja, ya? Wilk, aku tidak perlu memberi penilaian lagi, ya? Karena aku sudah memutuskan kaulah pegawai terbaik itu. Tuan Brett. Bagus. Astaga, lantainya kotor sekali. Satu, dua, satu, dua. Wah, lihatlah debu di sini. Kacanya selalu dibersihkan. Tuan, ada debu yang merempel pada Anda. Oh tidak, Tuan Brett, Anda berkeringat. Jangan khawatir, ada aku. Oh, ya ampun, bau apa ini? Aku lupa. Aku baru saja memberikan kamar mandi dengan ini. Wilk, apa kau sengaja membuat aku marah? Pergi dari sini. Iya. Hmm, apa itu saja. Seperti yang diharapkan, pegawai terbaikku selama lima tahun berturut-turut, ia mengerjakan tugasnya dengan baik. Wilk, lihatlah Coko, ia bekerja dengan baik. Belajarlah darinya. Hah? Hei, Wilk, apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak melakukan dengan benar? Kau membuatku menjadi pegawai terbaik sekarang. Aku minta maaf, Coko. Wilk, ambilkan aku saus. Wilk, ini kesempatan terakhirmu. Lakukan dengan baik dan dapatkan simpatinya. Baiklah, akan kuambilkan segera, Tuan. Saus, saus, ah, ini dia. Ah, tunggu sebentar, ini terlalu kecil. Bukannya ada yang lebih besar ya. Ya, kalau aku bawakan yang ini. Oh, dia tertarik menjadi penata rambut. Wilk, kau berhenti bekerja sekarang. Kenapa? Karena kau adalah pegawai terbaik dan kau akan makan malam denganku. Aku harus cepat. Wilk, kenapa kau belum juga sampai? Tuan Brad, aku bawa ke sausnya. Aku butuh waktu lebih lama karena benda ini cukup besar. Tuan Brad, aku... WIT! Aku yakin sekarang Coko sedang menikmati makan malam istimewa dengan Tuan Brad. Kau tahu apa yang kulakukan di saat-saat genting itu? Aku menata rambut 10 pelanggan dalam waktu 1 jam. Dan aku melakukannya dengan sempurna. Hmm. Aku tidak percaya ini. Tuan Brad, bintang film. Wilk, ayo kita buat pelanggan kita terlihat luar biasa hari ini. Iya, Tuan Brad. Hari ini awal minggu yang baru menyenangkan. Selamat hari Senin. Oh, semangat mencukur dalam diriku membarang. Bagus, 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 semangat. Coko, kenapa kau terlambat hari ini? Oh, Tuan Brad, ada syuting film dalam perjalanan kemari dan lalu lintas macet. Apa? Film apa? Syuting film Donut Ranger di seberang jalan, Tuan. Apa? Donut Ranger? Oh. Tuan Brad, ayo kita lihat bersama. Tek 3, Donut Ranger. Aku akan melindungi Bakery, Tuan. Tendangan Ranger. Tuan, bagus sekali. Kontak mata bagus, penampilan bagus. Lanjut adegan berikutnya. Apa kau sebut itu tendangan Ranger? Donut Ranger harusnya mengepalkan tinjunya saat dia menendang. Jempol kirinya keluar dari genggaman, dan kau sebut itu tendangan Ranger. Tidak bisa. Itu benar. Dia bahkan tidak mengucapkannya dengan benar. Yang benar bukan tendangan Ranger, tapi tendangan Ultra Ranger. Sutradara itu melakukan semuanya dengan salah. Ia sama sekali tidak mengerti tentang dunia Donut Ranger. Aku tahu bukan? Sutradara Putato Brad yang menyutradari 4 episode seri pertama tahu semuanya. Detail film akan mendukung. Itu akan menjadi mahakari atau tidak? Apa? Kau bilang apa? Ayolah. Kau melakukan semuanya dengan salah. Aku harusnya mempunyai besar gambar adegan dengan akting yang terlihat lebih bagus. Tuan Brent, coba lihat ini. Pencahayaan adalah masalah lebih besar dari kamera. Mengapa kau pakai cahaya kuning untuk adegan ini? Apa? Donut Ranger hanya menggunakan cahaya biru? Kenapa kau lakukan itu? Kalian siapa? Pergi dari sini sekarang juga. Aku kan tidak melakukan hal yang salah. Kenapa kau bersikap mitipat aku? Itu benar. Kau adalah penggemar setia Donut Ranger. Kami tidak butuh penggemar yang membuat masalah seperti kalian. Sutradara, ada yang ingin aku sampaikan? Apa kau ingin berhenti? Kami tak pernah dibayar tepat waktu. Aku sudah tidak tahan. Aku tidak mau melanjutkan film lagi. Tunggu sebentar. Kita bicara dulu. Maaf, Tuan Sutradara. Kami juga punya keluarga. Hubungi kami kalau kau sudah punya uang. Bagaimana aku bisa membuat film tanpa penjahat? Jangan pergi! Sepertinya kau butuh seseorang untuk menjadi penjahat. Sutradara, sebagai informasi kami sangat bagus dalam berakting. Apa kau yakin bisa melakukannya? Jangan khawatir. Jangan berilai dari penampilanku yang sekarang. Sebenarnya aku juga seorang pemain film. Aku berusaha menjauh karena aku khawatir orang akan menyangka aku mengambil semua pekerjaan. Kalau begitu, kita lakukan sekarang. Siap, action! Donut Ranger, kau akan melihat tinjuku yang sebenarnya. Cut, cut, cut! Apa yang kau lakukan? Apa aku melakukan kesalahan? Kau tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tunjukkan emosimu! Ya ampun, sepertinya aku menahan ekspresiku ya. Sebenarnya ini adalah acting tingkat tinggi yang aku menahan. Buan Wilk, apa kau bisa melakukannya? Iya, percaya padaku. Aku sudah sangat hafal setiap kalimat Donut Ranger. Baiklah, kalau begitu kita lakukan. Siap, action! Apa kalimatnya ya? Aku tidak ingat kalimatnya di depan kamera. Astaga, apa-apaan ini? Ini, di adegan ini kita akan menembak. Martians akan menyerang Donut Ranger. Kau bisa melakukannya. Jangan khawatir, aku ahli berakting. Ya, ya, ya. Ayo kita mulai. Siap, action! Laser, tembak, tembak. Piu, piu, piu. Piu, piu. God! Kenapa kau membuat efek suara sendiri? Itu membuat adegannya lebih hidup, kan? Apa masalahnya? Sutradara suara akan menangani masalah efek suara. Aku minta bacalah skripnya. Astaga, kenapa ada orang seperti ini? Tuan Wilk, jangan berakting sepertinya. Baik. Apa kau bilang? Jangan membuat efek suara seperti itu. Baik, Pak. Adegan ini tentang Donut Ranger ditangkap oleh Martians. Kau hanya harus memukul Donut Ranger di wajahnya. Apa kau mengerti? Iya. Siap, action! Sampai jumpa, Donut Ranger! Hah? Sutradara, aku tidak bisa melakukan ini. Bagaimana aku bisa memukul Ranger? Aku tidak bisa melakukannya, Pak Sutradara. Aku lebih baik mendapat pukul Ranger-Retri dari mana memukulnya. Kalau begitu, aku yang akan memukulmu. Astaga, Tuan Brad, bisakah aku melakukannya? Tenang. Bagaimana kau akan menjadi aktor yang baik kalau mentalmu lemah? Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa. Sutradara. Di adegan ini, Martian akan mencoba lari dan melakukan tendangan melompat ke arah Donut Ranger. Ini akan menjadi klimaks dari film. Jadi ini sangat penting. Tolong lakukan dengan benar kali ini. Aktor yang baik akan memberikan penampilan terbaiknya di adegan yang paling menentukan. Kau bisa mengandalkanku. Tenang. Sekarang, kita mulai. Siap, action. Bagus, lakukan sambil melompat. Tuan, aku tidak apa-apa. Apa yang harus kami lakukan? Keluar, keluar dari tempat ini sekarang juga. Carikan aku beberapa aktor baru. Apa? Aktor baru. Sutradara. Tolong kami beri kesempatan sekali lagi. Kami bersedia. Aduh, kami kesempatan. Kami akan melakukan yang terbaik. Tidak. Kalian ada di sini menghancurkan filmku. Carikan aktor baru. Sutradara. Kita tidak bisa melanjutkan film. Apa? Insiden tadi menyebabkan kamera, lighting dan mikro rusak. Kita tidak bisa melanjutkannya. Kalau begitu beli peralatan baru. Kita tidak punya uang. Jadi tidak bisa beli, Tuan. Tidak ada yang berjalan baik sekarang. Sepertinya kau butuh bantuan uang, kan? Aku akan investasi pada film. Yang benar saja. Apa kau punya uang, Tuan Brad? Kau pikir uangnya sedikit? Quick. Berapa jumlah uang dalam reken? Siap. Anda punya 54 juta, 69, 700 dolar. Dia bersedia berinvestasi untuk film ini. Kita harus menutup satu mata dan merelakannya. Lebih baik daripada sutik berhenti. Meskipun dia membayar produksi, itu tidak masalah. Tapi bagaimana aku bisa membuat film tanpa ada dua orang aktor yang bagus? Aku sudah menantikan hari seperti ini. Kauat baik, itu bagus sekali. Itu yang aku butuhkan. Bagus. Direktur, akhirnya menyadari betapa bagusnya aktif. Aku juga. Aku rasa aku sudah mengalami karakterku. Itu adalah bakat alamiku. Ya, terus. Bagus. Karasana. Ayo, bagus. Orang itu adalah seseorang yang bisa menemukan batu berharga di agar pasir. Bagus, ulangi. Wah, aku tidak percaya aku bermain film. Semuanya seperti mimpi, Tuan Brad. Hah, benar-benar amat ya. Oh, filmnya dimulai. Donut Ranger Episode 15. Serangan Robot Brad. Hah? Robot-robot Brad? Apa? Kau kecil? Aku sudah menunggu untuk hari ini. Hah? Kenapa jadi begini? Ranger, kau akan menerima tinjuku. Oh, oh. Ini diri. Tuan Brad, kita mau jadi robot. Sekali lagi aku menyelamatkan dunia dari robot jahat Brad. Apa-apaan ini? Aku tidak akan biarkan sutradara itu melakukan ini padaku. Kenapa aku hanya berdiri di sana tanpa mengucapkan kalimat? Sutradara itu telah meremehkan kita berdua. Apa kau pernah lihat robot berakting? Bagus sekali. Mereka membuat robot untuk filmnya. Itu tidak terlihat seperti robot, ya? Itu semua berkat aku. Hanya aku yang bisa melakukan akting semacam itu. Hanya akulah yang bisa melakukan robot berhati-hati. Itu benar, Tuan Brad. Sangat sulit membuat ekspresi menahan sakit dari robot yang sedang terluka, ya kan? Ayo, kita pergi dari sini, Wil. Roti si Raja Sepak Bola Satu, dua, satu, dua. Joko, ada apa dengan Wil? Apa susunya menjadi asam sekarang? Tim Sepak Bola Roti sedang mencari pemain baru dan dia ingin mendaftar. Sepak bola? Hahaha, Wil itu bermain sepak bola? Oh, Tuan Brad kok di sini, ya? Hahaha, kau pikir semua orang bisa bermain sepak bola? Setidaknya kau harus mengimbangiku sebelum masuk ke lapangan. Wah, Tuan Brad kok juga pandai bermain sepak bola? Ah, apa kau harus bilang? Dulu aku adalah Ronaldo Tim Sepak Bola ketika masih muda. Wow, sungguh? Walaupun aku lebih konsentrasi pada pemangkas rambut, tapi pelatih lebih melihat bakatku yang terpendam. Aku sudah berjanji akan bermain untuk mereka. Dalam final Liga Nasional, sebelum masuk ke lapangan, tim kami sudah tertinggal sebuluhku. Semua sudah menyerah, namun begitu aku mengijakan kaki di lapangan, seketika suara menggemah. Lawan bermain kotor. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Brad dalam permainan sepak bola. Tidak ada. Walaupun kepala pesudik terbuka, aku tidak pernah menyerah. Karena aku adalah Tuan Brad. Pada akhirnya, aku membalikkan keadaan secara ajaib memimpin tim menuju kemenangan sebelah sekuluh. Itu skor luar biasa. Dan kalau kau laki-laki, kau pasti berusaha semampumu untuk memenangkan permainan. Tuan benar-benar luar biasa. Tuan Brad, tolong ajariku bermain sepak bola ya. Aku mohon. Wilk, olahraga itu untuk orang yang kuat dan tangguh. Ini bukan lelucon. Tapi percaya, aku akan mengajarimu cara menjadi pemain sepak bola tangguh. Baik, Tuan. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Kenapa mereka terlembat sekali? Apa, Pak? Bagaimana menurutmu? Luar biasa, kan? Seperti inilah pemain sepak bola sejati terlihat. Ya ampun, Wilk. Dari mana uang untuk membeli semua ini? Ya ampun. Coko, apakah kau tidak tahu bahwa olahraga adalah kembangan seseorang? Punya pelengkapan terbaik memberimu awal yang baik di kompetisi yang sengit. Tembakan gol. Demi keras lagi. Ya, mengaumnya seperti singa. Terus. Ayo, ulangi lagi. Hei, Wil. Memangnya berlatih merayakan gol saja sudah cukup. Kau tidak berlatih menendang, menggiring, atau mengoper bola. Hmm, Coko, kau tidak mengerti. Olahraga itu bagaikan seni, dan perayaan gol adalah puncak dari seni. Tuan Fred, Coko belum pernah menendang bola. Dia tidak akan mengerti dunia laki-laki, ya kan? Dengar, Wil. Anggap aku sebagai pelatihmu. Berlari karaku, dan beri aku kerukan. Keluar, keluar. Semuanya keluar. Ibu. Kenapa semuanya buruk seperti ini? Tidak ada satu pun pemain yang bagus. Oh, bukankah itu kaos 2018 terbaru? Ah, dan sepatu sepak bola edisi terbatas. Dan ikat kepala olahraga untuk merayakan ulang tahun. Oh, benar-benar luar biasa. Mereka terlihat sangat hebat. Hmm. Kenapa aku harus ikut ke sini? Kalian berdua, apakah kalian datang untuk uji coba? Benar, walaupun aku rasa tidak perlu melakukan audisi. Baiklah, kita mulai sekarang. Aku akan menendang bola, dan kau akan terima. Siap semuanya? Wik, lakukan yang terbaik sesuai perintahmu. Baik, Tuan. Laksanakan. Baiklah, ayo. Hah? Ya? Aduh. Oh. Sangat mengecewakan. Eh, kau bisa melakukannya atau tidak? Hmm. Sepertinya tidak ada pilihan lain selain melakukan sendiri. Berhenti bicara oper bolanya padaku. Kau akan terkejut dengan kemampuanku. Bukankah itu? Tendangan elang. Itu adalah tendangan elang yang legendaris. Lebih baik aku pergi saja. Benar-benar menyedihkan. Aku selesai dengan tip sepek bola ini. Hei, anak perempuan yang di sana. Oper bolanya padaku. Ini adalah tendangan kembang api fantastis yang legendaris. Hei, dari mana saja kau selama ini? Aku tidak percaya kau taro tim mempunyai seseorang dengan keterampilan sepak bola sepertimu. Bagaimana kalau kau ikut bergabung dengan tim? Aku akan melatihmu menjadi pemain terbaik. Tapi kau harus tanda tangan perjanjian ini dulu. Aku lihat dulu serat perjanjiannya. Oh. Oh. Benar-benar luar biasa. Wilk, apakah aku pernah bercerita ketika aku bermain jadi tim susi? Tidak. Aku rasa aku tidak perlu mendengarnya. Jemerlang. Jarang sekali ada pemain sebat kau sekarang ini. Ini rasanya enak sekali. Tuan Brad. Perkenalkan. Ini temanku. Dia sedang mengunjungiku hari ini. Halo. Namaku Roti Panggang Susu. Oh. Dia temanmu yang dari sekolah produk susu itu, kan? Aku sudah banyak mendengar tentangmu, Tuan Brad. Kau adalah legenda kota roti pemangkas rambut jenius. Aku merasa sangat terhormat bisa bertemu langsung denganmu. Aku ini kan cuma roti biasa. Apa yang kau bicarakan? Auranya berbeda ketika aku masuk ke dalam toko. Wah. Berapa kali kau memenangkan kontes menata rambut? Rekor tertinggi Tuan Brad menang 7 kali bertubung. Turut-turut. Wow. Itu sama sekali bukan apa-apa. Tuan Brad. Kau lihatnya mampet lagi. Kau tidak bisa berhati-hati ya? Wilk? Siapa perempuan cantik itu? Siapa namanya? Siapa? Apa maksudmu, Coko? Nona Coko. Namanya saja terdengar sangat manis, bukan? Wilk, apakah kau bisa memperkenalkan padaku? Kemohon, 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 kemohon. Dia adalah idamanku. Coko, Coko, boleh aku bertanya? Apa? Bagaimana pendapatmu tentang temanku yang tadi, roti panggang susu? Bagaimana pendapatmu? Anak tadi itu? Kenapa memangnya? Coko, apakah kau mau kencan buta bersamanya? Kencan buta? Iya, roti panggang susu sangat baik hati dan pandai. Ramah dan sangat terkenal di sekolah kami. Aku tidak tertarik. Tidak tertarik? Iya, dia bukan tipaku. Apa? Baiklah. Wilk, apa yang dikatakan Coko? Dia... Jangan katakan, jangan katakan dia mau bertemu aku nanti malam. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Coko bilang dia tidak tertarik padamu. Tidak, kenapa? Dia bilang kau bukan tipenya. Aku rasa tipenya adalah yang berotot dan berkulit gelap. Ini tidak mungkin. Aku mengira aku sudah menemukan cinta sejatiku. Ayolah, masih banyak gadis yang lain, kan? Baiklah, aku akan menjadi tipe yang dia sukai. Apa? Mulai hari ini, aku akan berolahraga agar berotot dan berkulit gelap seperti yang dia inginkan. Wilk, aku harus mulai berolahraga sekarang. Sampai jumpa. Roti panggang susu. Coko, aku mohon tunggu aku. Bagaimana? Aku sudah terlihat sangat berbeda. Roti panggang susu, tubuhmu benar-benar bagus. Aku rasa kali ini Coko akan tertarik padamu. Tidak, ini belum cukup. Kenapa? Aku bisa memperoleh otot dengan berolahraga. Tapi bagaimana dengan kulitku? Aku terlahir sebagai roti panggang susu dan aku tidak bisa mengubahnya. Aku tidak akan bisa membuat Coko jatuh hati pada aku. Bagaimana ini? Kulit gelap ya? Aku rasa Tuan Brett bisa memecahkan masalahmu. Oh iya, dia adalah pemangkas rambut jenius. Jadi kau tertarik pada Coko? Benar-benar anak istimewa. Kau ingin berkulit gelap seperti dia? Iya, aku pasti bisa merebut hatinya jika berkulit gelap. Apa itu mungkin, Tuan Brett? Tentu saja. Kenapa bertanya? Wilk, ambilkan mesin penggelap kulit dari gudang. Siap, Tuan Brett. Apa ini mesin penggelap kulit? Ya, ini adalah model terbaru yang dibuat khusus untuk roti panggang. Semua roti panggang di kota ini sekarang berkulit gelap karena menggunakan mesin ini. Memang agak panas. Baiklah. Aduh, panas! Tuan Brett, bisa tolong turunkan suhunya di dalam panas sekali? Kalau kau ingin berkulit gelap, suhunya yang tepat seperti ini. Tapi tubuhku terasa terbakar. Aduh! Ayo semangat, roti panggang susu. Pikirkan Coko. Benar, Coko sedang menungguku. Dan aku bisa mengatasi hal ini. Bagus. Sekarang kau sudah terlahir kembali sebagai roti panggang yang gelap dan garing. Terima kasih banyak. Wah, kulitku benar-benar gelap. Hmm, coklat dan terbakar sempurna. Wah, aku yakin Coko akan jatuh hati padamu. Terima kasih banyak, Tuan Brett. Kau tidak hanya pandai menata rambut, tapi juga pandai menggelapkan kulit. Tentu saja. Sekarang pergilah dan rebut hatinya Coko, ya. Baiklah, Tuan. Aku pergi dulu. Nona Coko. Apa kau ingat? Denganku? Aku adalah roti panggang susu dan sekarang aku berbeda. Oh, kau. Ada apa? Aku... Tolong terima ini. Buket bulu. Nona Coko, ku mohon terimalah hatiku. Aku sudah berusaha keras untuk... Tidak, terima kasih. Maafkan aku. Aku tidak tertarik padamu. Kenapa? Kenapa? Lihatlah aku. Aku sudah mengumpulkan banyak otot demi dirimu. Dan aku juga sudah menggelapkan kulit. Otot? Kulit gelap? Itu tidak masalah. Kalau begitu kenapa? Apa alasannya? Karena kau terlihat seperti bos kami, Tuan Brett. Apa maksudmu aku terlihat seperti Tuan Brett? Jelaskan bagian mana yang kira-kira aku mirip dengannya. Lihatlah baik-baik. Kami sangat berbeda, kan? Selamat tinggal. Coko. Bagaimana kalian tidak sama? Aku jadi merinding. Tidak, tidak. Ada apa ini? Roti panggang, kenapa kau menangis seperti itu? Apa kau tidak berhasil merupakan hati Coko? Sudahlah, banyak gadis lain di dunia ini. Aku akan membuatmu terlihat sangat menarik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.